Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Isa Prasasti Purnomo dari kelas 10 Mipat 3 Teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan saudara-saudariku Alhamdulillahirrohbilalamin Semoga kita diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, serta kesuksesan dunia akhirat Pada hari ini, saya akan membahas sedikit tentang menuntut ilmu Dalam firman Allah Surat Al-Muja adalah ayat 11 Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang beriman yang berilmu dengan beberapa derajat Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa keutaman menuntut ilmu itu sangatlah mulia dan sangatlah baik Baik itu menuntut ilmu dunia maupun akhirat Karena dengan ilmu kita tidak akan buta, kita dapat melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang Dengan demikian, pikiran kita menjadi jernih dan bijak dalam mengambil segala keputusan Sejak kecil kita sudah disekolahkan Kita dapat membaca, menulis, berhitung, dan menganalisa Kita juga dapat mempelajari berbagai macam ilmu Ilmu akademik maupun ilmu terapan, bahkan non-akademik Ilmu, wawasan kita akan semakin luas dan semakin beragam Contoh, jika kita mempelajari ilmu fisika Kita akan mengetahui bahwa air itu dapat berubah wujud Dan kalau kita belajar tentang matematika, kita tahu kita itu dapat berhitung Dan dengan belajar ilmu agama, kita dapat mengetahui sejarah Islam Al-Quran hadis, fikir, dan juga akidah ahlak Dan kita tahu bagaimana kita bersikap kepada Allah dan kepada sesama manusia Jika kita hanya berdiam diri tanpa belajar, kita akan buntu dalam melihat segalanya Kita akan buta terhadap dunia Kita tidak akan tahu apa-apa Dan kita akan menjadi bodoh Lagi ilmu agama Ilmu agama sangat penting bagi dunia maupun akhirat Agama dapat menuntung kita ke jalan yang baik Ke jalan yang lurus Ke jalan yang diridui Allah SWT Ilmu agama sangatlah banyak Kita tidak hanya belajar di sekolah dan dalam kajian saja Kita juga harus belajar dalam kehidupan sehari-hari Entah itu ketika kita membantu orang Beramal, bersedekah, sholat, dan sebagainya Jadi marilah kita menuntut ilmu Lawasan berguna untuk dunia dan akhirat Lagi sekarang di dalam bulan suci Bulan Ramadan Semoga kita selalu diberkahi Yang dari saya, walaupun sedikit, semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh